Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Kali ini kami akan Review Alat untuk Pengarah suara Atau Mixer Yang mana bagi teman-teman yang suka Tarik suara Sulawal Quran Solawatan Karuki Nah ini Cocok sekali Karena Harganya tidak terlalu mahal Dan juga Lumayan lengkap juga ini Untuk nama-nama nya Fiturnya ya Baik Langsung saja teman-teman Kita akan Lihat Bagaimana kemasannya Isinya Buka dulu Ini ada buku Buku petunjuknya ya Dan juga ada garansinya Garansinya kemarin satu tahun Ini teman-teman merknya asli ya Asli bukan asli Ini teman-teman ini fiturnya Ada MP3 USB Untuk rekam juga ada Ada juga ada tampilannya ya Untuk monitor Dan juga bisa terhubung ke PC atau laptop Ini yang model Ponic 4 Asli Ponic 4 4 channel ya Teman-teman Baik Ini isinya teman-teman Langsung sudah buka ya Nanti sebelum kita terlalu jauh Untuk reviewnya Seperti biasa Kalau memang nanti video ini bermanfaat Kami minta bantu Untuk teman-teman semuanya Untuk like Comment Dan subscribe ya Dan juga di site ke teman-teman ya Baik Sekarang kita buka Nah Ini isinya teman-teman Ini ada USB-nya USB 2.0 ya USB buat lambung ke laptop ini Kemudian ini ada adapter Jadi ini Pada saat kita mau dinyalakan Dia harus terhubung ke listrik Ini listriknya Gak terlalu besar kok Cuman berapa ini Input 100 Sampai 240 volt ya BAC Kemudian langsung saja Kita buka alatnya Nah ini teman-teman Lumayan berat ya Sekitar 1 kali lebih Nah seperti ini Ya Tampilannya seperti ini Dan bahannya ini Bukan plastik ya Besi Tuh Bagus Ada yang biasanya Harga yang agak lebih murah Tapi plastik ini lumayan Nah Baik sekarang Kita akan langsung coba Nyalakan Teman-teman Ya teman-teman Tidak penasaran ya Langsung kita coba saja Ini kita Colokkan Listrik ya Ini caranya Nanti tinggal dicolok aja Saya ulang lagi ya Biar teman-teman gak bingung Nih Nanti ada kayak Apa Biar dia pas Jangan sampai salah colok ya Nanti cari aja nanti Nah ini tombol on-off nya disini Teman-teman Nah disini tombol on-off nya ya Tuh Yang kita colokin ke listrik dulu ya Bisa colokin ke listrik Terus kita coba hidupnya Tuh Lampu powernya nyala Dan Displaynya juga nyala disini Disini kalau mau ketik mode ya Nah ini mode Untuk bluetooth Terus lagi Untuk Apa namanya USB disini juga Baik Nah tentunya kita Kalau ingin mencoba Alat asli ini Mixer ini Kita butuh Salon aktif teman-teman Nah terserah Mau merek apa aja Salon aktifnya Ya bebas disini Nah tentunya kita Butuh Outputnya ya Dari alat ini Menuju ke Salon aktifnya disini Nah disini saya beli Kabel tambahan Ini tidak termasuk Keterangan ini teman-teman Jadi kita beli lagi Ini kemarin harganya Kabel yang bagus Saya ambil Yaitu Rp150 Oke mereknya apa ini Sildurut ya Jadi ini khusus buat musik Biar dia Musiknya tetap jelas Dan suaranya yang mengalir juga Tetap bagus teman-teman Jernih dia nanti Jadi bukan kabel sembarangan Kita colok disini teman-teman Nah disini Kalau pengen bagus Dia Kita Pilih dua kabelnya Dua salon Kalau pengen Memang bener-bener Hasil yang bagus Tapi satu aja udah bagus kok Kalau saya satu aja Kalau jadinya mau dua Tinggal pilih disini Nanti colokin disini Kabel yang sama Dan dicolokkan ke Salon aktif yang kedua Tapi satu aja udah bagus kok ini Nah teman-teman Ini sekarang sudah kita colokkan Ke Apa namanya Ke Apa Salon aktifnya ya Oke sekarang Kabel yang sudah kita sambungkan Ke Salon aktif tadi ya Sekarang kita coba Suaranya ya Pakai mic Nanti kita coba Pakai bluetooth Nah ini pakai mic coloknya Kesini Kita gunakan Mic line 1 ya Kesini Nah teman-teman Disini Ada Efeknya ya Ada 1-16 Efeknya Tuh Tinggal kita pilih Tapi saya Lebih suka Ini yang nomor Nomor 15 Yang delay 1000ms Ini yang bagus Tapi teman-teman Nanti silahkan coba sendiri aja Mau yang mana ya Baik sekarang Kita sudah Sambungkan tadi ya Kabel ke Salon aktif Kemudian micnya juga Saya dicolok kesini Micnya dicolok kesini Dan Sekarang kita coba Untuk tes ya Baik Kita coba dulu Ini masternya teman-teman Ini masternya ya Nah kita coba Yang terlalu full ya Gini aja Kemudian ini Polomen micnya Kita coba Separuh Oke Sudah Kemudian kita Mulai Cik-cik Satu Tutup Satu Tutup Oke Teman-teman Ini suaranya nih Ini belum ada Efeknya ya Masih kaku Cik-cik Satu Tutup Tutup Nah sekarang Coba kita Tambah Untuk bassnya Terus lagi Suara Ini ya Satu Tutup Tutup Satu Dua Tiga Tiga Ini separuh Cik-cik Satu Tutup Tutup Satu Satu Tutup Satu Nah sekarang teman-teman Ini untuk Efeknya ya Biar ada gemanya teman-teman Ini Satu Cik-cik Satu Tutup Satu Cik-cik Satu Tutup Satu Tutup Satu Tutup Satu Tutup Tutup Satu Dua Tiga Cik-cik 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 Satu Nah sekarang Kita kasih Gemah Ya Cik-cik Satu Nah ini Nomor berapa Ini nomor 16 Kita coba 16 ya Nomor 15 Tutup Cik-cik Satu Tuh Sudah dengar Gemahnya ya Jadi tidak kaku Kita Cik-cik Satu Tuh Satu Cik Tuh Suaranya Ini Kalau mau Bas Tambah lagi Ini Bipik Bas Dia Tuh Basnya Ini Treble Cik-cik Cik Bipik Nying Dia Cik Satu Basnya Ini Ini Bas Ini Buat Delay Contoh Teman-teman Misalkan Kita Coba Cilawa Ya Ya Allah Bila Yimin Assyi Tanir Raje Suaranya Mantap Teman-teman Ya Coba Coba Dagi Bismillahirrahmanirrahim Jadi Kita Lebih Enak Pas Latihan Mau Latihan Mau Salawatan Mau Karuki Juga Enak Teman-teman Ya Suaranya Bisa Diatur Dan Jelas Dan Lumayan Besar Suaranya Kalau Mau Coba-coba Ini Sangat Bagus Sekali Rekomend Apa Rekomend Mangeet Ya Buat Teman-teman Yang Hobi Suka Sama Tarik Suaranya Suaranya Luar Biasa Coba Kita Naikin Polumnya Cik Satu Tutup Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutib Alaikum Siyam Jadi Suaranya Tidak Kaku Teman-teman Ada Gimana Kayak Kori-kori Internasional Itu Ya Kalau Sedang Haji Ya Kutib Kutib Alaikum Siyam Kama Kutib Ala Lathina Min Qablikum Jadi Sangat Bagus Sekali Teman-teman Kutib Alaikum Mus Siyam Kama Kutib Ala Lathina Min Qablikum La Allakum Tattakum Nah Itu Teman-teman Ya Nah Sekarang Itu Mingnya Sudah Bagus Teman-teman Enak Bangan Kalau Mau Latihan Kalau Mau Salawat Teman Salah Tidak Balut Oke Sekarang Cukup Sekarang Kita Coba Teman-teman Untuk Kita Coba Untuk Nyambungin Dia Ke HP Atau Bluetooth Teman-teman Ya Sekarang Kalau Mau Bluetooth Teman-teman Kita Klik Disini Ya Modenya Bluetooth Tuh Kita Bluetooth Tidak Kita Colok Handphone Kita Klik Bluetooth Ya Dia Nama Bluetooth Nya F03 Kita Klik Aja Teman-teman Tuh Sudah Nyambung Tandang Bluetooth Sekarang Kita Mau Buka Misalkan Mau Tes Mau Nyambungin Musik Misalkan Kita Cari Kita Buka Youtube Ya Buka Youtube Jangan Lupa Ya Teman-teman Klik Misalkan Gemak Kalam Mula Ini Channel Kami Sendiri Tolong Like Dan Subscribe Gemak Ini Salah Gemak Kalam Mula Tuh Masa Muncul Ya Nah Disini Gemak Kalam Mula Misalkan Disini Kita Coba Yang Mana Kita Dengar Misalkan Nih Ada Bimbingan Dilawal Quran Nih Satrimro Ya Kita Coba Sekarang Ini Polumanya Teman-teman Disini MP3 Nya Bluetooth Nya Nih Bimbingan 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 Kami Beriakan Dalam Kesempatan Ini Tuh Teman-teman Akan kami Sampaikan Penjelasan-penjelasan Mengenai Bagaimana Cara Kita Membaca Kauhan Ketara Yang Sempurna Sempurna Dalam Arti Dibudah Dari Cara Penhiputan Polum Polum Jadi Teman-teman Kalau Mau Nyanyi Tinggal Nyanyi Nanti Sama Mic Ya Jadi Intinya Sudah Bisa Langsung Bluetooth Dan Juga Nanti Bisa Dibayar Nyambuh Ke PC Laptop Juga Bisa Teman-teman Ya Mungkin Sekian Dulu Review Dari Kami Teman-teman Semuanya Jadi Ini Merknya Asli Pondik 4 Teman-teman Ya Dan Untuk Harga Teman-teman Ini Kalau Kami Beli Kemarin Itu Harganya 900 Rp Belinya Di Jalan Jenderal Sudirman Di Depan Internasional Plaza IP Ya Palembang Nah Itu Teman-teman Jadi Harganya Sekitar 900 Rp Mungkin Ini Dulu Ya Review Dari Kami Nantikan Video Kami Selanjutnya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Kami Terima kasih Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh